Intro Halo ketemu lagi di channel aku Nah jadi di video kali ini aku akan share atau kasih tau tips secara bagaimana sih Untuk mengurangi kaki pecah-pecah atau bisa juga untuk mengurangi kaki kering Nah jadi buat kalian yang penasaran, pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel aku Dan follow juga instagram aku disini Oke jadi langsung saja ya kita ke videonya Nah jadi langsung saja, jadi sebenarnya itu aku udah pernah kasih tips buat kalian Bagaimana caranya mengurangi kaki pecah-pecah atau bisa menghilangkan kaki pecah-pecah pada kaki kalian Nah jadi hari ini tuh aku mau kasih tau tips Ini sebenarnya sama ampuhnya sama yang kemarin yang udah aku pernah share juga ke kalian Jadi video yang ini kalian bisa langsung cek aja Jadi disitu juga bisa banget untuk menghilangkan kaki pecah-pecah kalian Nah jadi ini adalah tips kedua buat kalian yang mau bikin tips ini ya Buat ngobatin atau menghilangkan kaki pecah-pecah kalian Nah ternyata dari kedua bahan ini juga bisa banget dan ampuh banget buat ngilangin kaki pecah-pecah kalian Dan kulit kalian, apa kulit kaki kalian yang kering Nah jadi sebenarnya untuk minyak zaitun ini dia tuh bisa melembabkan kulit kaki kalian Jadi lebih apa ya kayak lebih lembab gitu Jadi untuk mengurangi kaki pecah-pecah kalian Nah jadi langsung bakalan aku kasih tau cara buatnya kayak gimana langsung aja ya Nah jadi kedua bahan ini dicampur jadi satu Dan kemudian diolesin ke bagian kaki kalian yang kering gitu Nah jadi lanjut aja Jadi yang pertama kalian bisa siapin terlebih dahulu untuk tempatnya Nah terus kemudian kita kasih Yang pertama ini aku kasih pasta gigi ya Ini aku pakenya dari Pepsoden Oh iya kalian bisa pake merek apa aja ya Tapi disini aku pake merek dari Pepsoden Oh iya kemarin kan aku udah pernah share juga Udah pernah share juga Itu dari garam sama pasta gigi Itu sama ampuhnya Soalnya aku udah pernah cobain juga Dan itu bener-bener ampuh banget Jadi kalian bisa pake satu minggu 3-4 kali aja Pokoknya terserah deh Terserah kalian kalo mau rutin juga boleh Tapi sebaiknya sebaiknya itu 3-4 kali dalam satu minggu Nah kemudian selanjutnya aku mau kasih Ini minyak zaitun Ini aku dari Mustika Ratu ya Ini kalian bisa perbandingannya sesuai kalian aja Jadi kalian mau pake seberapa gitu 3, 4, 5 Pokoknya terserah kalian aja Nah jadi selanjutnya aku bakalan campur keduanya Oh iya kalo kalian gak punya minyak zaitun Kalo di rumah Kalian juga bisa pake baby oil ya Kalian bisa pake baby oil Sama aja Oh iya tapi emang agak Apa sih Ininya tuh gak bisa kayak nyampur banget gitu Emang gitu ya Gak bisa langsung ngecampur semuanya Nah Kayak ini Aku juga udah Pasti sering pake juga Dan alhamdulillah Udah berkurang juga sih Nih kayak gini Nah abis ini Nah abis ini lanjut aja Aku bakalan aplikasiin ke kaki aku ya Ini kemudian aku oles-olesin semuanya ke bagian telapak kaki aku ya Yang pecah-pecah ini Yang kering juga Nah jadi kalian bisa scrub juga Sampai dia bener-bener merasap gitu ya Oh iya kalian bisa pake malam hari Atau sore hari gitu Nah dan ini udah aku bilas Dan bener-bener kalian bisa liat sendiri ya Setelah satu pemakaian Udah keliatan kayak gini Ini udah lembab banget Kalo mulut aku Nah jadi kalian wajib banget nih cobain Nah ini udah lumayan Udah lumayan halus Oh iya jadi mungkin itu aja video tutorialnya dari aku Semoga ini bermanfaat buat kalian ya Dan ini bener-bener ampuh banget Jadi kalian wajib cobain ya Jadi kalian wajib cobain Dan rasakan sendiri hasilnya Nah jadi mungkin itu aja Tunggu video aku selanjutnya Dadah